Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi syarif disini oke langsung aja kita mulai ya kita lihat dari contoh-contoh soal aja nah gimana caranya untuk merasionalkan bentuk seperti ini ini ada 2 per akar 3 caranya itu tinggal kita kali dengan penyebutnya jadi bisa dilihat seperti ini 2 per akar 3 jadi kali akar 3 per akar 3 nah ini tinggal kaliin aja jadi 2 akar 3 yang bawahnya itu akar 3 kali akar 3 berarti 3 nah ini jadi selesai ini udah rasional nih jadi yang nggak rasional itu adalah pecahan yang mana penyebutnya ada bentuk akarnya nah itu dianggap nggak rasional sehingga supaya rasional sekarang di bawahnya di penyebutnya udah nggak ada bentuk akar kan oke jadi ini sudah selesai atau boleh bentuk seperti ini boleh juga ada bentuk 2 per 3 akar 3 sama aja sih ya ini hanya penulisan aja tapi penting untuk diketahui oke jadi ini alternatif penulisan bisa ini bisa ini ya lanjut ke contoh berikutnya ini ada akar 5 per 2 akar 3 sama aja caranya ya jadi kita tinggal kali ya 2 per akar 3 nah kali apakah perlu diajak 2 nya ini boleh diajak boleh nggak ya maksudnya bisa ditulis 2 nya atau nggak tapi saya pilih nggak supaya perhitungannya nggak terlalu banyak jadi boleh nggak usah dibawa 2 nya yang penting akar 3 nya aja ya yang penting bentuk akarnya ya kita kaliin berarti akar 5 kali akar 3 jadi akar 15 2 akar 3 dikali akar 3 berarti ini 2 dikali 3 ya akar 3 kali akar 3 nya kan 3 jadi 2 kali 3 itu 6 nah maka jawabannya akar 15 per 6 ya atau boleh juga nulisnya 1 per 6 akar 15 sama aja ya ini hanya alternatif penulisan bisa yang ini bisa yang ini sekawannya sekawannya jadi kalau asalnya ini akar 3 tambah 2 berarti sekawannya yang akan kita kalikan dengan akar 3 dikurang 2 gitu ya akar 3 kurangi 2 oke nah ini kita hitung ya jadi kalau disininya tambah maka yang sekawannya pengurangan ya nah ini mah wajib diajak dua-duanya beda nggak ya tadi kalau kayak tadi perkalian nggak harus dikaliin ini 2 nya kalau ini akar 3 tambah 2 berarti ini disininya akar 3 kurangi 2 ya oke kita hitung aja yang atas ini kaliin ke masing-masing sukunya ya jadi 5 akar 3 dikurangi 5 kali 2 gitu ya jadi ini pakai kurung ya biar kalian ngaliinnya ke 2 suku kesini jadi 5 kali 2 10 oke per nah ini gampang ini akar 3 kali akar 3 nya 3 dikurangi 2 kali 2 4 ya ini karena tandanya 1 plus 1 min oke kita hitung sekali lagi jadi 5 akar 3 dikurangi 10 per 3 kurangi 4 itu min 1 ya ini ternyata dibagi min 1 kan bisa ya semuanya berarti tinggal yang ini kasih tanda negatif jadi min 5 akar 3 yang ini berarti plus 10 ya nah ini adalah bentuk rasionalnya ya ini adalah bentuk rasional kali dengan sekawannya ya akar 3 tambah akar 2 yang bawah akar 3 kurang akar 2 berarti ini kita kali akar 3 plus akar 2 per akar 3 tambah akar 2 jadi kalau di soalnya si penyebutnya kurang maka yang sekawannya tambah ya oke kita hitung nah untuk yang bawah dulu yang mudah kalau yang bawah tinggal akar 3 kali akar 3 akar 2 kali akar 2 ya jadi 3 dikurangi 2 gitu kan akar 3 kali akar 3 nya 3 akar 2 kali akar 2 nya 2 nah kalau yang atas harus diingat kalian ngaliinnya gak seperti yang bawah ya ini jadi bentuk kuadrat kan jadi perkaliannya perkalian yang air mancur nah itu ya jadi 4 kali ngaliin kita coba jadi akar 3 kali akar 3 3 akar 3 kali akar 2 nya plus ini akar 3 kali 2 6 ya terus akar 2 kali akar 3 yang ini juga akar 6 terakhir akar 2 kali akar 2 nya 2 oke nah berarti diperoleh yang ini 3 tambah 2 kita hitung jadi 5 akar 6 tambah akar 6 jadi di penjumlahan yang waktu itu ya 2 akar 6 ya bukan akar 12 awas akar 6 tambah akar 6 itu yang dijumlahin yang di luar akarnya ya 2 akar 6 per 3 kurangi 2 1 ya berarti ini udah jadi hasilnya karena dibagi 1 maka jawaban akhirnya tetap 5 tambah 2 akar 6 ya inilah bentuk rasional dari soal seperti ini oke itu saja dulu yang kita bahas kali ini sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati